Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Wa ala alihi wa sahabihi ahli sidqi wal wafa Jamah subuh teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Kemarin kita ketika sholat jumat Udah ngebahas sekilas tentang Makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW Surat ala ala ayat 1 sampai 5 Bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu Tentang dua hal Dan ini menjadi modal buat kita Ketika kita belajar menjadi hamba Allah Belajar hidup diantara hamba-hamba Allah Belajar menjadi lebih baik Belajar menjadi lebih dekat kepada Allah SWT Dua hal yang terkandung di dalam Paragraf pertama yang turun kepada Nabi Yang pertama adalah Tentang Belajar yakin Kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa Berkuasa menciptakan Menghidupkan Mematikan Allah lah yang mengajarkan segala Ilmu yang tadinya kita tidak mengerti Jadi belajar Mengagungkan Allah SWT Bahasanya ada di kalimat Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan Disitu kalau dalam bahasa Fikih Disebut dengan ilmu rububiyah Dengan nama rububiyah Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah maha menciptakan Maha memelihara Maha memiliki Maha kaya dan seterusnya Makanya susah kalau Kata rub ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Karena terjemahannya tidak sederhana Seperti istilah Tuhan Tapi dia ada semacam Peran gitu Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol Tapi kalau Rob itu ada perannya Dia yang menciptakan Dia yang berkuasa Dia yang menentukan Dia yang memelihara Yang memberi rezeki Yang memiliki Ini semuanya makna Rob atau rububiyah Sehingga pesan pertama dari Ayat yang turun kepada Nabi di awal itu Adalah belajar Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Setinggi-tingginya Mengagungkan Allah disini Bukan hanya dalam Bentuk Ucapan lisan Tetapi mengagungkan Allah yang Lebih dalam lagi adalah Ketika kita yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hati Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan Tetapi hatinya tidak beriman Maka itu disebut dengan Orang-orang munafik Di antara manusia Ada yang yakul Yakul itu berkata Dengan lisan Kamu beriman kepada Allah Dan hari akhir Tapi kata Allah Jadi Allah mengkomentari Kata-kata mereka Ibaratnya mereka posting nih Allah komen Postingan mereka apa Captionnya Kamu beriman Beriman kepada Allah Dan kepada Hari akhir Terus Allah komen Kata Allah Mereka tidak beriman Kenapa Allah justru menolak Keimanan mereka Padahal mereka sudah Yakulu Berkata dengan lisan Karena ternyata Iman mereka itu Tidak masuk ke dalam Hati Hanya ada di dalam Ucapan lisan Padahal Nabi SAW Bersabda Sesungguhnya Allah tidak melihat Kepada Perbuatan kalian Atau penampilan kalian Atau harta kalian Dan seterusnya Allah melihat Kedalam Hati kalian Dan kalau kita baca Hadis pertama Dalam setiap buku Para ulama Selalu hadis pertamanya Innamal A'malu Bin Niyad Sesungguhnya Semua amal itu Baik perkataan Atau perbuatan Tergantung kepada Adminya Yang ada di dalam hatinya Kalau niatnya Benar Maka Dia akan mendapatkan Balasan yang baik Dari Allah Kalau niatnya Melenceng Maka dia tidak punya Akad apa-apa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita balik lagi Kepada surat Al-Alaq Belajar Mengagungkan Allah Artinya Bukan sekedar Belajar Memuji Allah Dengan lisan Walaupun itu Satu kebaikan Tapi kalau tidak Selaras dengan hati Maka yang lisan Ditolak Sedangkan seseorang Yang menguji Allah Dengan hatinya Walaupun Lisannya sederhana Maka itu Berkualitas Berharga Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar Mengagungkan Allah Di dalam Hati Belajar Meninggikan Allah Di dalam hati Kalau bahasa Sederhananya Belajar Yakin Dan takjub Kepada Allah Belajar Yakin Dan takjub Kepada Allah Dan ini Gak bisa dibuat-buat Kita harus Tanya ke dalam hati Kita masing-masing Kalau bahasa Nabi Istafti Kolbak Tanya kepada hatimu Istafti Kolbak Tanya kepada hatimu Bukan Coba kamu ucapkan Dengan lisanmu Bukan Coba kamu ekspresikan Dengan Penampilan kamu Bukan Tetapi Istafti Kolbak Coba minta fatwa Minta pendapat Dalam hatimu Apakah hati itu Benar-benar yakin Dan takjub Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Begitu dia yakin Kepada makhluk Berarti dia Tidak mengamalkan Pesan pertama Dari Al-Quran Ketika dia takjubnya Kepada makhluk Apalagi Kepada diri sendiri Yang tidak kenal Dengan istilah Wujud Dari kata Ajabah Atau Takjub Atau Ujub Jadi bahasa Indonesia Takjub Ujub itu sama aja Ketika dia takjub Kepada dirinya Namanya Ujub Dan berarti dia Tidak lagi Mengamalkan Pesan pertama Yang turun kepada Rasulullah Kalau langsung Susah menjadi orang Yang tahan kepada Allah Karena takjub Kepada Allah Ini artinya Meninggikan Allah Setinggi-tingginya Kemudian Pesan keduanya Adalah Merendahkan diri kita Serendah-rendahnya Kholakal Kholakal insan Min'alak Yang menciptakan manusia Dari segumpal Darah Meningi yunna Kalau di surat Al-Qiyamah disebut Diciptakan dari Meningi yunna Dari setetes air Yang dipancarkan Dan istilah airnya Juga disebutkan oleh Allah Saking rendahnya manusia Berarti pesan Yang awal-awal Disampaikan Allah Kepada Rasulullah Bisa dibilang Kuliah pertamanya Nabi itu bukan Gimana cara Membaca huruf Sampai akhir hayat Juga Nabi Tidak bisa membaca huruf Tapi kuliah pertama Yang disampaikan Allah Kepada Nabi Adalah materi Allah Maha tinggi Manusia itu rendah Allah Maha kuasa Manusia itu tidak berdaya Allah Maha kaya Manusia itu fakir Allah Maha menghidupkan Manusia itu dihidupkan Allah Maha Kuat Manusia itu lemah Allah Maha Menolong Manusia itu butuh Pertolongan Alam niyajidaka yatiman Fa'awa Wa wajadaka Balan Fa'ada Wa wajadaka Ailan Fa'agna Itu Pesan yang sama Seperti yang ada Di dalam Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Jadi bisa dibilang Tentang Kebesaran Allah Dan kerendahan manusia Kebesaran Allah ini Bisa dibilang Dengan istilah Azmatullah Ma'arifatullah Atau Ma'arifatullah Atau akidah Sedangkan Kerendahan manusia Bisa disebut dengan istilah At-tawadu Itulah ternyata Tema pertama Dalam Islam Ba'akidah Dan Ba'at Tawadu Dan ini satu paket Ketika seorang manusia Meninggikan diri Pasti akhirnya Udah agak benar Ketika manusia Meninggikan Allah Otomatis Harusnya dia menjadi Lebih rendah Di hadapan Allah Merasa lebih rendah Gak mungkin Dua hal ini Berjalan Sama Artinya Dia tinggi Allah tinggi Itu gak mungkin Ketika dia meninggikan diri Berarti dia merendahkan Allah Ketika dia meninggikan Allah Berarti dia merendahkan diri Ini sesuatu yang udah jadi Satu paket Gak mungkin seseorang Menjadi lebih taat kepada Allah Dalam keadaan ujub Kepada diri sendiri Itu gak mungkin Gak mungkin seseorang Menjadi lebih taat kepada Allah Dalam keadaan sombong Itu gak mungkin Kenapa? Karena itu menyalahi Kaidah dari Allah Syarat ketika kita ingin Menjadi lebih taat kepada Allah Kita harus merendahkan diri kita Serendah-rendahnya Di hadapan Allah Dan bukan hanya Fisiknya yang rendah Tapi juga Hatinya yang direndahkan Artinya dia Merasa bahwa dirinya Bukan siapa-siapa Merasa bahwa dirinya Bukan apa-apa Merasa dirinya Tidak berdaya Di hadapan Allah Butuh kepada Allah Takut kepada Allah Itulah Kerendahan hati Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan itu Dia merasa Harus selalu bergantung Kepada Allah Berharapnya Hanya kepada Allah Allah lah yang maha mulia Allah lah yang punya ilmu Allah lah yang mengajar Allah Allah Baru kita Yang mengajarkan manusia Apa yang mereka tidak tahu Jadi kalau Allah tentang kehebatannya Kalau manusia tentang kelemahannya Itulah tema pertama yang turut Kalau ngomong tentang Allah Keagungan Allah Kalau ngomong tentang diri Kelemahan kita Kekurangan kita Ketidak berdayaan kita Ke Alpaan kita Dosa-dosa kita Itu yang disebut Sehingga dengan demikian Seseorang menjadi lebih Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Salah satu penyebab Seseorang itu menolak Kebenaran agama Seperti yang disampaikan Allah Di dalam Disampaikan Nabi Dalam hadis Muslim Salah satu yang menyebabkan Seseorang itu menolak Kebenaran agama itu Karena sifat Sombong Jadi lawan dari tawadu Adalah Sombong Kadang ada orang yang bilang Yang ikhlas Jangan sombong Itu bukan dua kata Yang berlawanan Di Indonesia itu Banyak dari kita Menggunakan dua istilah Yang kadang-kadang Sebetulnya dia gak Klop gitu Kalau tawadu Lawannya Sombong Kalau ikhlas Lawannya ria Apa bedanya Sombong sama ria Kalau sombong itu Dalam urusan dunia Kalau ria itu Dalam urusan Agama Atau ibadah Jadi kalau orang Misalnya merasa Dirinya Pamer kepada orang lain Tentang ibadahnya Dia cerita-cerita Cerita tentang ibadahnya Itu namanya bukan sombong Tapi ria Tapi kalau dia cerita-cerita Tentang hartanya Jabatannya Pekerjaannya Hal-hal yang sifatnya duniawi Itu namanya sombong Cuman semua ini adalah Amal hati Sehingga kita gak boleh Menjudge Seseorang itu Ria atau sombong Karena kita tidak tahu Isi hati orang lain Terus gimana dong Ilmu Ria dengan bacaan Ria dengan bacaan Al-Quran Berarti dia menjudge Isi hati orang lain Padahal tidak ada yang tahu Isi hati seseorang Kecuali Allah Kemudian orang itu sendiri Bisa aja Niatnya adalah Syiar Dan terkadang Amal soleh itu Lebih baik Disiarkan Ditampakkan Supaya menjadi teladan Muncullah hadis nabi Siapa yang memberikan Teladan yang baik Mansanna Sunnatan Hassanah Bagaimana akan jadi Sunnatan Hassanah Kalau tidak ditampakkan Berarti gak semua Amal itu Harus disembunyi Sembunyikan Karena kalau disembunyikan Tidak ada yang meniru Tidak menjadi tren Alhamdulillah Gara-gara Muzamil Tampil Manggung Akhirnya Membaca Al-Quran itu Menjadi tren Tanpa harus mengubah Penampilan Dalam Muzamil Sebelum Kita buat Pemudah Hijrah Beliau membaca Al-Qurannya Udah bagus Cuman Tidak mangguk Dengan gaya Aktifisnya Lalu saya bilang Muzamil Ganti penampilan Coba pakai baju flanel Kotak-kotak Biasa Standar Pakai kukluk Kalau perlu Walaupun sekarang Udah normal lagi Pakai kukluk Coba baca Quran Jadi imam Mudah-mudahan Itu jadi Tren Yang positif Karena kita dulu punya Misi membuat Tren yang menghilangkan Gap antara Yud sama Islam Itu misi Pemudah Hijrah Selama ini Ada gap yang Cukup besar Antara Islam dengan Yud Seolah-olah Sudah-olah Religi Kurang Kurang Tren yang tetap Anak muda Kita pandungkan Lah Muzamil Ada yang komen Misalnya Itu ria Segala macam Ini urusan Hati Masih-masih Kita gak boleh Menghukum Sesuatu Kecuali Dengan yang Tanpa Padahal Yang tidak Tanpa Kita tidak Boleh Menjudge Atau menghakiminya Akhirnya Sekarang menjadi Trend Sampai ada Siapa yang Gimbal Tapi baca Quran Trend itu Berkembang terus Kayak bawah salju Makin lama Makin Besar Terus Anak-anak SMA Banyak yang posting Lagi post Di sekolah Baca Quran Posting di Instagram Dan mungkin Sebagiannya memang Tidak ikhlas Sebagiannya Ada yang pengen Exist Di sosmed Tapi jangan sampai Gara-gara kita Ngerasa tidak ikhlas Jadi tidak beramal Ya itu juga Salah satu jebakan Setan Gimana caranya Ustaz Ya udah beramal aja Karena ikhlas itu Adalah kematangan jiwa Ketika seseorang Sudah matang Maka ikhlas itu Akan mudah Awalnya mungkin Dia akan mengalami Fase-fase Puber Ada yang Puber hadis suahi Lalu tahu Satu hadis suahi Semua orang sesat Cuma dia Yang masuk surga Ada yang Puber hadis suahi Ada yang Puber Ibadah sunnah Padahal ibadahnya sunnah Tapi orang diwajibkan Kamu harus Kamu harus Allah aja gak menguruh Dia untuk melakukan itu Dengan Kata harus Nabi aja gak mengharuskan Tapi dia haruskan Kepada orang lain Ada yang Puber dengan Zikir-zikir Ada yang Awal-awalnya kayak gitu Ria Muncul Bahkan Imam Syafi'i juga pernah Mengatakan Ta'alamtullah ilma Ligairillah Fa'abala ilmu Ayyakuna Illalillah Dulu itu saya belajar ilmu Bukan karena Allah Kata Imam Syafi'i Tapi karena pengen disebut Ulama Pintar Hebat Syekh Dan seterusnya Tapi setelah saya belajar ilmu Ilmu itu menuntun saya Kepada Allah Jadi jangan tunggu ikhlas Baru beramal Tapi beramal dulu Allah yang akan menuntun hati kita Biar ikhlas Kita berusaha Tapi jangan sampai Kenapa kamu gak Soal berjamah Takut ria Kan Kenapa gak hafal Quran Daripada saya Hanti hafal Quran Disebut Hafiz Terus masuk neraka Nah ini juga jebakan Syekh Artinya Bab Tawadu Dan sombong Ya Bab Tawadu Dan sombong Ikhlas Dan ria Adalah Bab A'mal Likul Amalan Amalan Hati Karena dia Amalan Hati La Ya Alam Ha Illallah Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Innahu Alimun Bidadi